Masih bersama saya Cecilia Putri dalam seputar Mas Paling Cakep kali ini. Pemirsa usia senja yang seharusnya tinggal menikmati waktu bersama keluarga, tetapi tidak berlaku bagi nenek satu ini. Ia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mbah Marta adalah seorang penjual pisang. Usianya sudah 91 tahun. Ia berasal dari Gerendeng, Wetan. Setiap hari ia berjualan pisang di depan Universitas Jenderal Sudirman, Pulau Kerto. Ia belanja pisang di pasar wage dengan berjalan kaki. Ia berjualan dari jam 8 pagi hingga pisang yang dibawanya habis. Alasan ia masih tetap berjualan di usia senja adalah ia tidak mau merepotkan anak-anaknya selama ia masih bisa berusaha. Anak-anaknya tinggal di Jawa Timur semua. Uang yang diperoleh dari jualan pisang setiap harinya terkandang 20 ribu rupiah sampai dengan 25 ribu rupiah. Uangnya digunakan untuk membeli beras dan sayuran untuk makan sehari-hari. Dari Mbah Marta, kita belajar bahwa usia bukan menjadi alasan untuk kita bergantung kepada orang lain selama kita masih bisa berusaha sendiri.